Mereka bukan menargetkan militer-militer Hamas atau pejuang Palestina. Kebanyakan dari mereka menargetkan warga-warga sipil. Di Jawa Gaza tidak ada aman. Karena memang ada hasil-hasil berbenar menargetkan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah-sekolahan dan juga rumah sakit, bahkan juga perkantoran-perkantoran. Dan saat itu, ketika kami saat berada di toko tersebut, memang ada serangan jet tempur. Setidaknya 10 rudal yang kami dengar mengarah ke rumah milik warga. Dan kami saat itu hanya berjarak 100-300 meter saja. Selamat malam Tribun Arts, program Tribun Newson Fokus. Kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Update terkait kondisi perang antara Hamas dan juga Israel. Sampai saat ini masih terus berlangsung, termasuk juga kondisi yang semakin memburuk. Lantaran Israel yang terus menyerang wilayah-wilayah di Jalur Gaza, termasuk camp pengungsian, hingga rumah sakit dan juga sekolah. Saya saat ini sudah tersambung secara langsung melalui sambungan audio. Lantaran memang koneksi di sana yang masih belum memungkinkan untuk melakukan sambungan video. Saudara bersama dengan aktivis dan juga relawan dari MERSI ada Mas Fikri Rofiul Hak yang melaporkan secara langsung dari wilayah Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sudah bergabung dalam sambungan audio bersama dengan saya. Saya mau langsung menanyakan untuk kondisi terkini. Saat ini di Jalur Gaza sendiri, seperti apa Mas Fikri? Dan Mas Fikri saat ini tepatnya berada di mana, Mas? Ya, memang situasi sampai saat ini di Jalur Gaza masih belum sangat kondusif, di mana pihak militer Israel masih terus menyerang melalui udara, darat, dan juga laut. Mereka juga memang sangat masif sekali menyerang melalui udara di saat malam hari di mana para warga juga sedang beristirahat. Dan saya dan juga dua tim merupakan MERSI lainnya saat ini, Alhamdulillah dalam keadaan aman dan sehat. Dan kami saat ini juga masih mengamankan diri di Wisma Dr. Jose Rizal, masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Mas Fikri, bisa digambarkan ini saat ini seberapa intens sebenarnya serangan yang dilancarkan Israel dalam setiap harinya? Apakah juga rudal dari Israel ini masih terus dilesatkan ke wilayah Gaza, Mas Fikri? Apakah rudal apa? Gimana, Mbak? Apakah memang rudal atau roket dari Israel saat ini juga masih dilesatkan ke wilayah Gaza? Ya, memang pihak militer Israel sampai detik ini masih masif melancarkan serangan-serangan ke seluruh jalur Gaza, entah itu di bagian utara, tengah, ataupun selatan. Bahkan sampai saat ini juga mereka benar-benar sudah melanggar peraturan internasional di mana mereka menargetkan rumah sakit baptis al-ahli Arab. Setidaknya 500 lebih korban meninggal dan juga lebih dari 900 korban luka-luka terjadi pada selasa 17 Oktober dan juga mereka juga menargetkan sekolah-sekolahan yang menjadi tempat mungsi bagi masyarakat Gaza dan juga memang mereka saat ini melakukan genusida di mana mereka mengusir, memberitahukan kepada masyarakat yang ada di jalur Gaza bagian utara untuk berpindah ke jalur Gaza bagian selatan. Namun beberapa menit kemudian setelah mereka sedang mengusir atau berjalan ke jalur Gaza bagian selatan, mereka dibombardir. Setidaknya pada saat itu 70 warga meninggal dan 200 lainnya luka-luka. Dan juga masih banyak lagi kejadian-kejadian yang memang pihak Israel benar-benar melanggar. Mereka bukan menargetkan militer-militer Hamas atau pejuang Palestina. Kebanyakan dari mereka menargetkan warga-warga sipil. Banyak warga sipil yang kemudian diserang termasuk rumah sakit dan juga sekolah. Mas Fikri, kami juga menerima informasi terkait kem pengungsian yang juga menjadi sasaran serangan udara dari Israel. Apakah ada informasi yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Fikri terkait hal ini? Kami menerima informasi Mas Fikri terkait kem pengungsian di wilayah Gaza yang kemudian diserang. Apakah memang seperti itu ada informasi? Memang ada kem pengungsian di jalur Gaza selatan yang di Kon Yunis menjadi target sasaran dari pesawat jet tempur milik militer Israel. Dan banyak juga yang menjadi korban. Dan juga banyak luka-luka yang dialami oleh masyarakat Gaza sendiri. Dan juga mereka juga saat itu juga mereka beberapa hari atau beberapa hari yang lalu memang mereka menargetkan pasar yang ada di kem pengungsian Jabalia yang hanya bersekitar jarak dari 5 menit sampai 7 menit saja ke rumah sakit Indonesia tempat saya berdiri saat ini. Dan setidaknya saat itu menewaskan 50 warga Palestina dan puluhan lainnya luka-luka. Saat itu korban-korban dilarikan ke rumah sakit Indonesia sampai memang kamar mayat milik rumah sakit Indonesia tidak bisa menampung jenazah-jenazah. Sehingga banyak jenazah yang ditaruh di trotoar ataupun di halaman di luar ruang jenazah. Dan sampai saat ini, detik ini juga memang pihak rumah sakit Indonesia masih terus mendapatkan korban-korban luka yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Sehingga memang para dokter, medis yang ada di rumah sakit-rumah sakit di Jawa Gaza mereka terpaksa bekerja 24 jam. Dan sampai saat ini mereka juga saat ini membutuhkan obat-obatan dan juga tim medis lainnya. Baik. Mas Fikri, ini kan pintu perbatasan juga sempat diserang untuk itu kan oleh Israel yang mana membuat sejumlah bantuan tidak bisa tersalurkan karena perlintasannya tidak bisa dilewati. Apakah kemudian di lokasi Mas Fikri di Rumah Sakit Indonesia dan di sejumlah kamp pengungsian sudah bisa menerima bantuan? Mas Fikri? Ya, memang berita yang kami dapatkan juga sudah ada beberapa truk yang masuk dari perbatasan jalur rafa, perbatasan pintu gerbang jalur rafa yang menuju dari Mesir menuju ke jalur Gaza namun masih banyak ratusan truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan yang masih menunggu keizinan untuk masuk ke jalur rafa. Tentunya truk-truk ini hanya berjumlah sedikit sekitar 20 truk saja sehingga bantuan-bantuan ini tidak bisa diterima secara menyeluruh bagi warga rafa terutama bagi Rumah Sakit Indonesia. Tentunya Rumah Sakit Indonesia berjarak 2,5 km saja dari perbatasan Israel sehingga Rumah Sakit Indonesia ini berada di ujung di tepatnya di kota Betlahia di jalur Gaza region utara. Sampai saat ini saya juga belum menerima bantuan untuk Rumah Sakit Indonesia namun pemerintah Palestina dan juga PBB yang ada di dalam jalur Gaza juga memberikan bantuan-bantuan obatan untuk Rumah Sakit Indonesia dan kami juga tim relawan Merisi juga sudah 2 tahap membantu obat-obatan serta pakaian medis untuk Rumah Sakit Indonesia. Tentunya kami mendapatkan obat-obatan ini dan juga alat-alat medis yang masih tersisa sampai saat ini di jalur Gaza. Apa saat ini kebutuhan paling mendesak dari para pengungsi? Apakah stok obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya kemudian masih tercetupi? Ya, memang kebutuhan yang sangat mendesak sampai saat ini adalah obat-obatan di mana para korban luka-luka masih terus dilarikan ke rumah sakit-rumah sakit termasuk juga Rumah Sakit Indonesia. banyak di antara mereka juga mengalami kekurangan obatan dan juga pelayanan yang memang belum maksimal mengingat juga para dokter juga keukuhannya kan sudah lelah dan juga mereka sangat-sangat terbebani oleh masyarakat-masyarakat yang memang terus berdatangan korban-korban luka. Kemudian untuk kondisi listrik dan juga air serta tempat-tempat publik seperti pom dan lain sebagainya apakah kemudian masih terkendali atau seperti apa informasinya Mas Fikri? Ya, memang sampai saat ini krisis yang melanda jalur Gaza bukan hanya di obat-obatan namun krisis yang melanda jalur Gaza juga seperti air bersih dan juga bahan pangan dan tentunya bahan bakar. Sampai saat ini juga tim RSI masih terus berusaha mencari bahan bakar untuk menyuplai ketersediaannya listrik di Rumah Sakit Indonesia dan juga air bersih dan bahan pangan juga menjadi isu yang paling penting bagi pengungsi-pengungsi yang ada di jalur Gaza dan juga memang kalau memang perang ini masih terus berjalan karena memang sebentar lagi di jalur Gaza kita memasuki musim dingin sehingga memang para pengungsi-pengungsi yang ada di jalur Gaza yang mereka menempatkan sekolah-sekolahnya ataupun di rumah sakit yang ada di jalur Gaza saat ini mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dimana pada malam hari sangat-sangat dingin mereka tidak mempunyai karsel ataupun perlengkapan dingin baju hangat seperti itu. Baik, Mas Fikri ini kami juga menerima informasi dari pemberitaan bahwa dokter setempat sudah melaporkan adanya wabah penyakit di lingkungan pengungsi yang ada di Gaza apakah memang Mas Fikri juga menerima informasi tersebut atau seperti apa, Mas? Ya, untuk informasi ini kami sampai saat ini belum bisa mendapatkan atau belum bisa mengulik informasi tersebut, Pak. Oke, baik. Mas Fikri, saat ini kan sejumlah tempat tadi Anda sampaikan memang terus digempur begitu kan oleh Israel sendiri dari berbagai jalur. kiranya apakah memang dari informasi yang Anda terima masih ada tempat aman yang kemudian tidak dijadikan sasaran oleh Israel yang menjadi lokasi perlindungan bagi warga? Ya, memang hasil-hasil di Jawa Gaza tidak ada aman. karena memang ada hasil-hasil berbenar menargetkan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah-sekolahan dan juga rumah sakit bahkan juga perkantoran-perkantoran dan juga rumah-rumah bagi masyarakat Palestina dan juga mereka juga menargetkan kantor pusat jaringan internet sehingga sampai saat ini juga kami masih mengalami kesulitan dalam berfungsi dengan pemerintah juga mersi pusat yang ada di Jakarta. Dan memang apa namanya sampai saat ini juga kondisi masyarakat tentunya sangat memprihatikan. Kami berharap untuk pemerintah pemerintah dunia untuk mendesak pemerintah yang berkuasa untuk gerbang perbatasan Mesir untuk segera membuka untuk truk-truk bisa masuk dan menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang ada di Jawa Gaza. Ya, Mas Fikri untuk kondisi dari warga negara Indonesia sendiri apakah kemudian saat ini berada di satu lokasi yang aman termasuk bersama pula dengan Mas Fikri atau justru sudah informasi terkait evakuasi WNI yang dilakukan oleh teman lu? Memang di Jawa Gaza ada 10 warga negara Indonesia sampai saat ini masih bertahan di Jawa Gaza dan tiga di antaranya adalah kami, tim Mersi yang ada di rumah sakit Indonesia yang ada di Jawa Gaza bagian utara. Dan lainnya juga tersebar di Jawa Gaza bagian tengah dan juga sehatan. Dan untuk informasi evakuasi juga sampai saat ini masih terus diusahakan karena untuk tiga relawan Mersi lainnya memang kita mendapatkan perintah dari pusat untuk tetap stay di Jawa Gaza. Ya, dari pemerintahan setempat, artinya dari pemerintahan Palestina sendiri apakah kemudian juga sudah ikut turun atau ikut bersikap untuk membantu masyarakat Gaza dari sepengetahuan Mas Fikri? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga dari pemerintah Palestina ataupun juga PBB juga sudah mengarahkan bantuan-bantuan yang tersisa yang ada di Jawa Gaza. Mereka memberikan bantuan-bantuan ke rumah sakit-rumah sakit dan juga kepada para pengungsi yang ada di sekolah-sekolahan ataupun rumah sakit. Baik, Mas Fikri ini dari beberapa video yang kami terima ini kan kita melihat dari Indonesia kita mengamati bagaimana serangan bertubi dari Israel. Mungkin dari Mas Fikri yang juga berada langsung di lokasi atau berada langsung di wilayah dan di jalur Gaza seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Mas Fikri bagaimana kemudian serangan bertubi-tubi lalu kondisinya saat serangan tersebut terjadi seperti apa Mas Fikri? Ya, memang di hari pertama juga pada Sabtu 7 Oktober pun milik militer Israel menargetkan satu mobil operasional milik Mersi sehingga menewaskan satu pekerja Mersi lokal yang ada di tempat itu. Dan juga kami dan dua relawan Mersi lainnya saat itu hanya berjarak 3 sampai 5 meter saja dan Alhamdulillah kami masih selamat. Dan juga banyak kejadian seperti juga ada dari pihak pesawat jet tempur milik Israel menargetkan di sekitar area rumah sakit yang hanya berjarak 10 sampai 15 meter saja sehingga banyak debu-debu ataupun batu-batu dan juga pasir yang terpental masuk ke wilayah komplek rumah sakit Indonesia. Dan juga pada hari Selasa kami juga memberikan bantuan tahap 2 untuk kebatu-batu rumah sakit Indonesia. Saat itu, ketika kami saat berada di toko tersebut memang ada serangan jet tempur. Setidaknya 10 rudal yang kami dengar mengarah ke rumah milik warga. Dan kami saat itu hanya berjarak 100 sampai 300 meter saja sehingga angin dari serangan terpuk mengenai wajah kita yang kita rasakan saat itu benar-benar takut sekali karena saat itu kami berada di gedung milik warga. Artinya untuk proses penyaluran, bantuan juga tidak bisa berjalan dengan baik karena memang masih terus mengantisipasi adanya serangan begitu ya, Mas Fikri, dari Israel yang dilancarkan. Mas, ini ada beberapa warga negara Indonesia yang masih bertahan di wilayah Gaza. Warga negara Indonesia ini apakah kemudian seluruhnya adalah relawan atau mungkin ada juga yang mahasiswa atau yang punya kepentingan lain, Mas Fikri? Ini sejumlah warga negara Indonesia yang masih bertahan di jalur Gaza apakah memang seluruhnya adalah relawan atau juga aktivis Palestine atau seperti apa, Mas Fikri? Iya, tiga di antaranya relawan Merci satu di antaranya relawan nah, sisanya relawan-relawan dari organisasi baik, terima kasih banyak Mas Fikri untuk kesempatan berbincangnya bersama dengan kami kami juga selalu mendoakan dari sini agar hal ini kemudian tidak meluas dan salam untuk teman-teman dan juga selalu jaga kondisi Mas Fikri, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami demikian program Tribun News on Focus Tribuners bersama dengan saya nantikan juga program Tribun News on Focus selanjutnya untuk obrolan-obrolan lain saya Nila Irda, pamit undur diri terima kasih dan selamat malam Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia